Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar Ibu Bapak Guru Hebat? Ketemu lagi di sini, di channel Youtube Citra Ditra Oficial Ini merupakan video kedua dalam proses pembuatan kelas virtual menggunakan Google Classroom Baik, Ibu dan Bapak, setelah tadi kita membuat kelas di Google Classroom Kembali lagi, kita akan membuat atau mengundang sejumlah siswa di kelas tersebut Kita buka dulu ya, Ibu Bapak Nah, ini tadi yang kita buat Kita klik Oke, ini kelasnya Nah, kalau sudah terbentuk kelas, bagaimana kita bisa mengundang siswa-siswa kita untuk masuk? Ada beberapa cara sebenarnya Yang paling mudah adalah dengan men-share kode kelas yang ada di sini Nah, di sini Jadi, nanti Ibu dan Bapak, kalau sudah terkumpul kelas 7D Ibu dan Bapak bisa men-share kode kelas ini kepada khusus untuk kelas 7D Nah, bisa via WA Group atau pesan SMS dan lain sebagainya Pokoknya si kode ini bisa sampai kepada siswa Nah, nanti siswanya itu diminta untuk Men-download Akun atau aplikasi Google Classroom di Play Store-nya Jika memang menggunakan smartphone sebagai bantuannya Tetapi jika siswa tersebut menggunakan bantuan PC atau komputer atau laptop Nanti siswanya itu bisa diminta untuk, seperti kita tadi, untuk mengaktifkannya di Google Search Meng-click Google Classroom Nanti baru memasukkan kode kelas tersebut Atau Kita bisa Mengundang Di sini ada guru, ada siswa Karena yang akan kita undang adalah siswa Kita bisa mengundangnya dengan meng-klik tanda tambah Kemudian kita ketikan emailnya Misal Di sini tidak ada Kita coba ya Kita ketikan Nama siswanya Atau nama email siswanya Kita klik tanda siswa Kemudian undang Nah Di sini kita bisa lihat di bawah sudah ada satu siswa yang sudah kita undang Untuk selanjutnya Lakukan hal yang sama Sejumlah Sejumlah siswa yang ada di kelas tersebut ya Ibu Bapak Saya Ibu Bapak Undang lagi Ditunggu Dua orang Kita coba tiga saja ya Ibu Pak Nah di sini sudah ada Tiga orang siswa yang kita undang Jika siswanya 32 Berarti harus ada 32 email yang kita add Memang agak rumit untuk mengundang via email ini Tetapi nanti kalau kita mengundang via email Bagaimana nanti di tampilan siswanya Dia pertamanya akan mendapatkan email yang berisi ajakan Untuk memasuki kelasnya Jadi kalau siswa tersebut membuka email Dan mengklik accept atau menerima Dia akan langsung masuk secara otomatis ke dalam kelas tersebut Oke saya akan coba contohkan ya Ibu Bapak Kita coba Bapak